Halo semua, welcome to my channel. Untuk kalian yang masih baru di channel ini, wajar aja karena channel ini juga masih baru. Di channel ini kita akan membahas tentang videografi, fotografi, kamera, dan berbagai macam hal yang menarik untuk kita capture dan kita sharing bersama. Untuk video pertama kali ini kita akan membahas tentang kamera. Sebagai seorang antusias foto dan video atau hobi seperti saya ini pastinya kita memerlukan satu kamera yang kita bisa andalkan, yang kita gunakan sebagai workhorse untuk menikmati hal tersebut. Baik itu videografi ataupun fotografi. Sekarang ini saya menggunakan Sony A6000 dengan kit lens dan kamera ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 3 tahun untuk videografi dan fotografi dan untuk videonya bisa kalian lihat hasilnya di channel ini. Memang belum banyak videonya karena channel ini juga masih baru dan saya juga masih baru di videografi. Oke, setelah 3 tahun saya menggunakan kamera ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengupgrade kamera yang saya gunakan agar bisa mendapatkan atau meng-capture video dan fotografi dengan kualitas yang lebih baik. Ada 2 kamera yang akan saya bandingkan hari ini, yaitu Fujifilm X-T4 dan juga Sony A73. Lalu kenapa kedua kamera ini? Yang pertama, kedua kamera ini berada di price range yang sama atau kalau lebih mirip-mirip lah. 23 jutaan sampai 25 jutaan body only. Dia tak masuk lensa. Kedua, kedua kamera ini memiliki spek yang juga mirip-mirip. Namun untuk kali ini kita akan membahas kamera dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-T4. Loh, kenapa Fujifilm? Kan sebelumnya pake Sony. Kenapa nggak upgrade ke A73? Sebenarnya saya pengen upgrade ke Sony A7S III. Namun karena harganya yang body only 50 jutaan kalau nggak salah. Dan itu di luar budget saya. Lalu dengan spesifikasi yang sama atau mirip-mirip, maka Fujifilm X-T4 lebih mendekati Sony A7S III. Namun karena harganya yang berbeda jauh, 2 kali lipat dari Fujifilm X-T4, maka saya membandingkan dengan saudara terdekatnya, yaitu Sony A7S III. Dan ini dia Fujifilm X-T4. Ini kamera saya beli sendiri, bukan sponsor. Kamera Fujifilm pertama yang saya beli. Jadi saya belum pernah membeli kamera Fujifilm sebelumnya. Kenapa saya akhirnya memilih Fujifilm X-T4? Yang pertama, Fujifilm X-T4 sudah dilengkapi dengan IBIS atau In-Body Image Stabilizer sehingga pada saat kita shooting foto ataupun shooting video, itu sangat penting sehingga gambar kita ambil tidak shaky. Terutama karena saya sendiri lebih senang mengembang video secara handheld seperti ini. Yang kedua, Fujifilm X-T4 mampu merekam video hingga 60fps di resolusi 4K atau di 4K. Dan maksimal 240fps di Full HD. Yang ketiga, Fujifilm X-T4 mampu merekam video dengan kedalaman warna 10-bit atau 10-bit color dimana garasi warna paling gelap hingga warna paling terang mampu digradasi dengan halus sehingga lebih mudah color drive dan juga tampilannya lebih bagus. Warnanya lebih bagus. Dan begitu, post-production. Oke, yang keempat ini dia yang terbaru dari Fujifilm yaitu baterai NP-F. Kapasitasnya 2200mAh atau 2x lipat lebih besar daripada baterai yang digunakan oleh Fujifilm X-T3. Dan bagi kita yang sering hunting foto atau video outdoor atau pada saat kita sedang traveling baterai yang tahan lama sangatlah penting. Karena gak mungkin pada saat kita merekam video atau mengambil foto momen tertentu tiba-tiba baterainya habis. Memang kita bisa charge menggunakan powerbank tapi kita harus menunggu dan momen yang ingin kita abadikan mungkin sudah lewat. Plus. Yang kelima, Fujifilm memberikan fitur switch untuk foto dan video secara dedicated sehingga memudahkan kita saat mengambil video ataupun foto hanya dalam sekali switch. Dan yang paling penting masing-masing dari mode ini memiliki settingan tersendiri. Jadi kalau kita simpan settingan video maka saat kita pindah ke mode foto settingan dari video tersebut tidak akan berubah. Time saver banget pada saat kita ingin mengubah mode foto atau video hanya dengan sekali switch tanpa harus merubah settingan kembali. Jadi pada saat kita membuat video seperti ini Bro, foto ini bro. Foto. Tunggu ya. Setting. Ah, selamat. Diket. Color. Oke. Gak bakal kejadian seperti itu. Yang keenam, Fujifilm X-T4 sudah fully articulated screen. Ini bukan fitur yang membuat kita harus membeli kamera ini ya. Karena kita sebagai user mungkin akan lebih sering di belakang kamera seperti ini. Akan tetapi fitur flip screen ini akan sangat berfungsi pada saat kita vlogging atau selfie. Atau pada saat kita meletakkan kamera di tripod sehingga kita dengan mudah melihat komposisi dari rekaman kita. Tapi secara pribadi fitur ini bukanlah sebuah view breaker. Yang ketujuh mungkin ini personal taste ya. Saya suka bentuk dari Fujifilm X-T4 kameranya terlihat seperti kamera klasik dengan dial manualnya. Dan ini juga fungsional karena kita bisa melihat settingan ISO, shutter speed dan juga exposure-nya. Jadi kita sudah tahu settingannya sebelum kamera menyala. Mungkin itu point plus-nya ya. Tapi tidak semua orang suka. Untuk informasi tambahan Fujifilm X-T4 ini masih menggunakan sensor APS-C 26,1MP berbeda dengan Sony A73 ataupun Siri terbaru A7S3 yang sudah full frame. Namun dengan ukuran sensor lebih kecil akan memberikan dampak kepada ukuran lensa juga yang lebih kecil. Seperti yang kita tahu harga lensa full frame itu sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari budinya sendiri. Ya benar sensor full frame mampu memberikan kita bokeh yang lebih baik kemampuan di low light yang lebih baik namun kita harus bayar dengan harga lensa yang lebih mahal. Selalu ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Oke daripada kalian bingung saya sudah menyiapkan charge perbedaan antara Fujifilm X-T4 dan Sony A73 sehingga kalian bisa menemukan kamera mana yang kalian butuhkan. Selanjutnya ini dia hasil foto dan video dari kamera Fujifilm X-T4 menggunakan lensa 23mm F2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kelemahan dari kamera Fujifilm X-T4 yang setemukan ada 2 kelemahan utama dari Fujifilm X-T4 yang pertama adalah autofocusnya meskipun kita sudah menyalakan face detection dan juga eye detection terkadang Fujifilm saat merekam video masih melakukan fokus hunting di tengah rekaman tiba-tiba fokusnya hilang fokus ke background dan juga ke foreground kembali ke subjek dan itu membuat saya harus men-take ulang scene yang saya ambil jika tiba-tiba kamera bukan fokus hunting kalau speknya sudah bagus autofocusnya belum sempurna kelemahan yang kedua dari Fujifilm X-T4 adalah ibisnya hasil rekaman video yang menggunakan ibis sedikit jumpy atau kamera berusaha untuk mengkoreksi stabilisasinya sehingga tampilan video ini menjadi kurang natural dan itu 2 poin utama kelemahan dari Fujifilm X-T4 yang saya rasakan yang saya temukan jika Fujifilm mampu memperbaiki kedua kelemahan tersebut maka kamera Fujifilm X-T4 ini benar-benar kamera yang sangat ideal terutama untuk kita pengembar foto dan video di level beginner atau hobby ataupun mungkin kalian yang sudah di level profesional sekalipun pasti yang menginginkan performa yang terbaik dari kamera yang kita miliki jadi Fujifilm please fix it secara pribadi saya puas dengan foto dan video yang dihasilkan oleh Fujifilm X-T4 ini dengan price range yang diberikan dan fitur dan juga mampuan yang dimiliki oleh Fujifilm ini saya rasa sangat worth it untuk kalian miliki jika kalian ingin mencari kamera yang akan gunakan sehari-hari dan kalian tidak menggunakan 4K tidak menggunakan IBIS ada bagian kalian mempertimbangkan kamera yang lebih affordable seperti Sony A6400 yang sudah memiliki flip screen atau Sony A6500 yang sudah memiliki fitur IBIS kedua kamera tersebut berada di price range yang sama kurang lebih 13 jutaan kalau sudah dapat kamera plus lensa kitnya namun jika kalian ingin mencari kamera dengan spesifikasi full frame maka Sony A7III merupakan pilihan yang lebih tepat untuk kalian atau jika kalian ingin mencari alternatif Sony A7S3 maka ini kamera yang sangat saya rekomendasikan dengan fitur dan price range yang setengah dari Sony A7S3 maka kalian bisa mendapatkan kualitas gambar dan fitur yang mirip-mirip 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 mata-mata ditentukan dari kamera apa yang kita gunakan semua tergantung dari kreativitas kita sendiri oke itu semua dari saya kali ini kalau kalian suka dengan konten seperti ini subscribe channel ini like, komen jangan lupa tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika saya mau upload video terbaru nantinya oke sama-sama kita belajar sama-sama kita sharing see you on the next video see you